Rekaman ini saya ambil di tanggal 6 Sedangkan Mbah Kadri kan ditemukan tanggal 8 hari rebuk kemarin Saya tanggal 6 itu sempat memvideokan, mengabadikan video saya arahkan ke Gunung Lawu Karena ada sebuah kejadian di Gunung Lawu sana yang membuat saya tertarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat pagi Hari ini hari Jumat Di awal video ini saya mau mengucapkan turut berbela sungkawa Turut berduka cita atas meninggalnya Atas meninggalnya Mbah Kadri Yaitu porter Gunung Lawu Beliau adalah orang yang sering mengantarkan barang dagangannya Warung-warung yang ada di Gunung Lawu Salah satunya itu Warung yang terkenal Eh, sarapan lor Sarapan Jadi sebelum sarapan di awal pagi ini saya mau mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Mbah Kadri di Gunung Lawu Semoga meninggalnya beliau ini Meninggal yang khusnul khotimah Diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya dan diiringankan dari siksa kubur Amin Jadi atas meninggalnya Mbah Kadri Ini Saya ada sebuah rekaman video Rekaman ini saya ambil di tanggal 6 Sedangkan Mbah Kadri kan ditemukan tanggal 8 hari rebuk kemarin Saya tanggal 6 itu sempat Memvideo kan Mengabadikan video Saya arahkan ke Gunung Lawu Karena ada sebuah kejadian Di Gunung Lawu sana yang membuat saya tertarik Kisahnya adalah Jadi gini Pada hari Senin yang lalu tanggal 6 Saya itu kebetulan naik motor Mengarah ke Kendal Lereng Lawu Timur Di tengah perjalanan saya itu kok tertarik sama Gunung Lawu Sampai akhirnya saya mengeluarkan HP Ya disitu saya hentikan motor Saya menepi Kemudian saya keluarkan HP Saya sempat mengabadikannya Kurang lebih sekitar jam Pira jam 4 sore Ya Nah terus Di dalam video itu Saya juga sempat Mengajak teman-teman Karena jadi gini Video itu Sebenarnya saya rekam Saya rencanakan itu Mau saya upload di channel Youtube ini kan Youtube Kangsi Cuman Tidak jadi saya upload Karena saya pikir Waduh nanti kalau Saya dapat bulian banyak gimana Sampai akhirnya Cuman saya simpen Dan di dalam video itu Saya sempat mengajak teman-teman Buat Berdoa Kita doakan teman-teman Yang saat itu Sedang berada di Gunung Laut Semoga dalam keadaan Sehat dan baik-baik saja Dan semoga Tidak terjadi Suatu apapun Suatu yang tidak Kita inginkan Itu di tanggal 6 Sekitar jam 4 sore Kemudian Pada tanggal 8 Ternyata itu Ada kabar Bahwa Ada orang yang meninggal Di Gunung Lawu Ditemukan di area Pasar Dieng Yaitu Mbak Kadri Seorang porter Yang berumur 70 tahun Ini bukan maksud saya Menghubung-hubungkan ya Tapi Ya Semoga saja Ini hanya Hanya kebetulan Dan untuk video Yang saya rekam itu Kayak gini Ini Saya Sekarang Jam Jam 4 Jam 4 sore Kapitulah turun Puncaknya Tidak kelihatan Tuh Sudah kabut Harapan kita Semoga Gunung Lawu Baik-baik saja Dan tidak terjadi Suatu apapun Buat teman-teman Yang saat ini Sedang mendaki Melakukan pendakihan Ke Gunung Lawu Semoga Dalam keadaan sehat Semuanya Diberikan kelancaran Sampai pulang lagi Sampai rumah Amin Ini Ini jika kita lihat Untuk kita klik Informasi Informasinya Ini Saya buat Nih Tanggal 6 Kemudian Untuk jamnya Ini jam 15.40 Sekitar jam 4 sore Ini tanpa Sengaja Karena memang Benar-benar Saat itu Saya sangat tertarik Ada Suatu daya tarik Dari Gunung Lawu Sampai akhirnya Saya menemukan motor Dan Merekam Kemudian Buat teman-teman Yang belum tahu Kronologi meninggalnya Atau Hilangnya Mbak Kadri Ini jadi cerita Singkatnya Begini Aku tak ngeplok Sek Pada tanggal 25 Ini terakhir Orang-orang Warung Ini melihat Mbak Kadri Hal itu Mbak Kadri Ini jalan-jalan Mengarah ke Harga Demilah Puncak Gunung Lawu Nah Saat itu Orang-orang Warung Belum curiga Kepada Mbak Kadri Karena memang Mbak Kadri Ini sudah Beberapa bulan Tinggal di Gunung Lawu Sampai akhirnya Jarak Tiga hari Kemudian Kok Mbak Kadri Ini gak kelihatan Orang-orang Warung Ini Mulai menanyakan Keberadaan Mbak Kadri Sampai akhirnya Salah satu Orang Warung Ini gak tahu Entah Mbak Yem Atau Mbak Yang satunya Itu Mencoba Menghubungi Pihak keluarga Keluarganya Mbak Kadri Menggunakan HT Menanyakan Apakah Mbak Kadri Sudah pulang Kok di Gunung Lawu Wis gak enek Kan gitu Ternyata Pihak keluarga Iklan komik Ternyata Pihak keluarga Mengkonfirmasi Bahwa Mbak Kadri Ini belum ada pulang Terhitung Sejak tanggal itu Jadi Mbak Kadri Ini belum pulang Ke desanya Yaitu Desa Anggonggang Kecamatan Poncol Magetan Kemudian Selanjutnya Pada tanggal 31 Agustus Di akhir Agustus Karena Mbak Kadri Ini ditunggu-tunggu Gak pulang Pihak keluarga Ini melakukan Pencarian Ke Gunung Lawu Sudah dilakukan Pencarian Tapi Pencarian ini Tidak ada hasil Mbak Kadri Ini gak ditemukan Kemudian Pihak keluarga Turun lagi Pulang ke rumah dulu Ditunggu Sampai tanggal 7 Mbak Kadri Ini belum juga Ada pulang Sampai akhirnya Tanggal 7 Itu hari Selasa Keluarga Ini kembali Naik ke Gunung Lawu Untuk melakukan Pencarian Nah Setelah naik Sampai akhirnya Pada hari Rabu Tanggal 8 Kurang lebih Sekitar jam Siang Jam 12-an Siang Mbak Kadri Ini sudah Berhasil Ditemukan Hanya saja Dalam keadaan Sudah Meninggal dunia Dan Sudah Mulai Pembusukan Sedangkan Kalau kita bicara Tentang medis Jasad Seseorang itu Memulai Terjadi Pembusukan Itu setelah 24 jam Setelah meninggal Karena Saya sendiri Juga gak tahu Kondisi Pembusukannya itu Sudah parah Apa belum Yang jelas Mbak Kadri Ditemukan Sudah dalam keadaan Membusuk Sampai akhirnya Pihak keluarga Menghubungi Petugas Relawan Dan langsung Dilakukan Evakuasi Saat itu Tim Sar Langsung Ada yang naik Satu rombongan Sebenarnya Ada tiga regu Hanya saja Bertahap Sampai akhirnya Pada jam 5 sore Mbak Kadri Ini sudah Berhasil Di evakuasi Sampai di Basecamp Cemoroseu Kemudian Yang ingin Saya bahas Disini Mbak Kadri Ini kan Ditemukan Tanggal 8 Hari Rebu Tanggal 7 Keluarga Ini naik Ke Gunung Lawu Tanggal 8 Ditemukan Kemudian Untuk video Yang saya Buat Seperti Tadi Yaitu Dimana Gunung Lawu Terjadi Badai Dan kabut Ini pada Hari Senin Tanggal 6 6 7 8 3 Hari Sebelum Mbak Kadri Ini Ditemukan Meninggal Disana Yang jadi Pertanyaan Kan Kapan Sebenarnya Mbak Kadri Ini Meninggal Yang jelas Satupun Tidak Ada Yang Tahu Namun Disini Saya Mau Menyampaikan Alasanku Kok Sempat Membuat Video Itu Apa Alasannya Jadi Begini Pertama Saya Rasa Saya Tertarik Ingin Memperhatikan Gunung Lawu Pada Tanggal 6 Itu Kok Gini Jadi Saat Itu Saya Sempat Memperhatikan Gunung Lawu Itu Hampir Satu Jum Saya Mampir Ke Warung Pesan Kopi Sambil Kopi Kan Santai Banget Sambil Rokokan Nah Disitu Saya Sempat Merhatiin Gunung Lawu Terus Kayak Gini Ya Allah Ada Apa Saya Berdoa Semoga Tidak Tersedia Apa Apa Green Fateh Jadi Coba Kita Flashback Ke Belakang Pertama Alvi Kurniawan Di Awal 2019 Saat Itu Gunung Lawu Juga Badai Dan Kabut Karena Memang Kebetulan Pada Saat Hilangnya Alvi Kurniawan Gunung Lawu Saya Juga Sedang Camp Di Gunung Lawu Sana Jadi Saya Tahu Betul Keadaan Cuaca Disana Seperti Apa Badai Kabut Angin Kenceng Banget Karena Semaleman Tenda Saya Sampai Rubuh Semaleman Tidur Kena Basah Semua Kemudian Yang kedua Andi Sulistiawan Andi Sulistiawan Meninggal Yang Ditemukan Oleh Pak Jarwo KPH Gunung Lawu Di Era Geger Boyo Itu Kan Juga Keadaan Kabut Bahkan Pak Jarwo Sendiri Sempat Mengatakan Bahwa Gunung Lawu Yang Berbah Yang Jelas Jaluk Padahal Si Ji Saya Bukan Ditemukan Pak Jarwo Disitu Alvi Kurulian Belum Ditemukan Tapi Sekarang Kok Sudah Ada Yang Meninggal Lagi Kemudian Untuk Yang Kemarin Di Tanggal 6 Ini Juga Sama Kabut Itu Turun Saya Lihat Dari Daerah Sini Turun Menutupi Gunung Lawu Pokoknya Benar Benar Gelap Banget Saya Tahu Kalau Itu Sedang Kabut Karena Itulah Saya Berhenti Saya Buat Video Dan Saya Mengajak Berdoa Teman Teman Semoga Teman Teman Kita Kawan Kita Kita Yang Ada Gunung Lawu Itu Diberikan Kesehatan Dan Keselamatan Intinya Kita Mohon Agar Tidak Terjadi Suatu Apapun Tapi Kenyataannya Ternyata Mbah Kadri Ini Sudah Meninggal Di Gunung Lawu Sana Aku Tak Madang Selur Saya Rasa Itu Saja Informasi Yang Saya Sampaikan Akhir Kata Sekali Lagi Kita Doakan Almarhum Mbah Kadri Ini Semoga Diterima Amal Ibadahnya Kemudian Diampuni Segala Dosa-dosanya Dan Diringankan Dari Siksa Kubur Amin Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh